Cedera tak bisa bela Persib melawan klub Cina, Gustavo Franca sedih. Back asing Persib Bandung, Gustavo Franca absen menghadapi Zhejiang FC dalam laga lanjutan AFC Champions League 2, ACL 2, di Hangzhou, Cina, Kamis, 3 Oktober 2024. Pemain asal Brazil itu pun tidak diboyong Bojanhoda ke Cina guna memulihkan cedera yang dialaminya. Ia masih latihan ringan di Bandung didampingi tim fisioterapi Persib. Kondisi saya belum 100% tapi ini sudah membaik. Saya mulai melakukan recovery dan berusaha untuk kembali siap bermain secepatnya, kata Gustavo Franca di Stadion Persib, Sidoli, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Selasa, 1 Oktober 2024. Pemain bernomor punggung 4 di Persib ini pun mengungkapkan kesedihannya tidak bisa ikut ke Cina untuk tampil bersama Persib di ajang ACL 2. Saya merasa sedih karena saya ingin memainkan semua pertandingan bersama rekan-rekan satu tim, bertarung untuk tim ini di setiap laganya, ujar Gustavo Franca. Tapi kadang itu, bisa saja tidak terjadi dan saya harus siap untuk menerima kendala ini, tambah Gustavo Franca. Walau demikian, Gustavo tidak menjelaskan cedera yang dialaminya. Yang pasti, kata dia, saat ini terus berusaha keras dan tetap latihan dengan pendampingan dari tim fisioterapi agar bisa tampil pada pertandingan selanjutnya. Ya kami sudah tahu yang terjadi dan tahu apa yang harus dilakukan supaya segera pulih dan lebih baik secepatnya. Imbu Gustavo Mark Locke dihukum larangan bermain buntut kartu merah langsung di laga Persib versus Persija. Pada laga itu, Mark Locke melakukan pelanggaran kepada pemain Persija Maciej Gajos. Ia menyodorkan kakinya ke bagian perut pinggang Gajos. Saat itu wasit Muhammad Nazmi Nasaruddin memberi kartu kuning karena aksinya itu. Akan tetapi setelah melihat video asisten referee, VAR, kartu kuning dibatalkan, Mark Locke lalu diberi kartu merah. Akibat pelanggaran itu, Mark Locke dihukum larangan bermain dua pertandingan. Ia juga mendapatkan denda Rp10 juta. Dengan hukuman ini, Mark Locke akan absen pada dua. Laga pertandingan Persib berikutnya Mark Locke tidak bisa tampil saat melawan Persebaya pada 18 Oktober dan Persib ke diri pada 28 Oktober 2024. Respon beda bobotoh soal sesi latihan Persib Bandung jelang lawan Zhejiang, VBES Eropa Persib Bandung bersiap menghadapi Zhejiang dalam gelaran AFC Champions League 2. Laga tersebut akan digelar di Kandang Zhejiang, di Stadion Yellow Dragon Sports Center, Kamis, 3 Oktober 2024. Sikap bobotoh saat Persib Bandung berlatih menjelang laga tersebut pun kini berbeda 180 derajat. Maung Bandung kini sudah menggelar latihan untuk menghadapi laga kedua di AFC Champions League 2 ini. Persib Bandung sudah menggelar latiha perdana di China. Momen tersebut diunggah di akun Instagram resmi tim, Selasa, 1 Oktober 2024. Pada unggahan itu, para supporter Persib Bandung tak lagi banyak menyoroti pemain maupun manajemen. Bobotoh justru kontras 180 derajat berikan komentarnya tentang penampilan para penggawa Persib Bandung di sesi latihan. Di mana, para Bobotoh terkesima akan penampilan para pemain Pangeran Biru yang terlihat seperti Fibes pemain Eropa saat melakoni sesi latihan. Menarik dinantikan, akankah positif Fibes Bobotoh bakal membantu Persib Bandung untuk bisa mendapatkan 3 poin dari Zhejiang FC atau justru sebaliknya. Resmi, Persib Bandung perpanjang kontrak Rezaldi Hehanusa hingga 2026. Persib Bandung dan Rezaldi Hehanusa bahkan sudah melakukan penandatanganan perpanjangan kontrak tersebut pada Selasa 1 Oktober 2024. Interim Direktur of Sport PT Persib Bandung Bermartabat PBB, Aditya Putra Herawan mengatakan perpanjangan kontrak itu harus dilakukan. Pasalnya Rezaldi Hehanusa, sudah memberikan kontribusi positif untuk tim hingga mengantarkan juara Liga 1 2023-2024. Kontribusi terbesar Rezaldi ditunjukkan pada musim 2023-2024. Sepanjang musim itu, ia menjadi salah satu pemain kunci yang turut mengantarkan Persib menjadi juara Liga 1 2023-2024, kata Adhid. Adhid berharap Rezaldi Hehanusa bisa kembali memberikan kontribusi kepada tim selama kontrak yang diberlakukan, atau tepatnya hingga 2 tahun ke depan. Apalagi, lanjutnya, Persib Bandung memiliki visi misi mempertahankan gelar juara Liga 1 dan meraih prestasi terbaik di AFC Champions League ACL, TU 2024-2025. Diketahui, Persib Bandung mendatangkan Rezaldi Hehanusa pada pertengahan musim 2022-2023. Ia langsung mendapatkan kesempatan bermain dengan mencatatkan 12 kali penampilan. Meski di musim selanjutnya terjadi pergantian pelatih dari Luis Mia kepada Bojan Hoda, namun pemain yang akrab di Sapa Bule itu, tetap menjadi pilihan dengan memainkan 25 kali penampilan, termasuk 4 partai semifinal dan final. Zhejiang FC vs Persib Bandung Alasan Maung punya peluang menang Persib Bandung disebut punya peluang mencuri poin sempurna dalam lawatannya ke Hangzhou, China. Menghadapi Zhejiang FC pada laga lanjutan AFC Champions League 2, ACL 2. Jadwal Zhejiang FC vs Persib akan diselenggarakan pada Kamis, 3 Oktober 2024, di Stadion Huanglong Sports Center, Hangzhou, dalam matchday kedua grup F. Jika melihat hasil yang dilalui Zhejiang di matchday pertama, penjaga gawang Persib Kevin Ray Mendoza memandang timnya punya peluang meraih kemenangan. Zhejiang FC, tim unggulan di grup F, mengalami kekalahan dari Lion City Sailors, Singapura, dengan skor 0-2 di Stadion Jalan Besar. Kondisi tersebut yang membuat peta persaingan akan sedikit berubah. Persib yang mengalami kekalahan oleh Port FC Thailand, merasa punya kesempatan untuk meraih poin pertamanya di ACL 2. Tentu saja sebelum mendengar kabar itu, saya dengar bahwa tim Cina Zhejiang FC adalah yang terbaik di grup. Namun, setelah laga tersebut mereka kalah, grup ini menjadi berbeda, kata Mendoza. Tentunya kami punya peluang menang. Sebut penjaga gawang tim Nas Filipina ini. Tim asuhan Bojan Hodak baru saja meraih kemenangan dari Persija Jakarta, dan menahan imbang tuan rumah Madura United. Tentu saja akan berbeda karena ini jauh dari rumah kami dan akan lebih dingin, prediksi Mendoza. Namun, bagi saya mungkin sudah terbiasa di Denmark, tetapi untuk yang lain mungkin ini akan berbeda. Namun, ini akan menjadi pengalaman, tuturnya. Keeper 30 tahun ini akan berusaha membuat gawangnya tidak kebobolan, dan berharap para penyerang mencetak banyak gol. Daftar 18 Pemain Persib yang dibawa ke Cina untuk lawan Zhejiang Sebagai informasi, dual antara Zhejiang versus Persib akan terlaksana pada Kamis, 3 Oktober 2024. Pertandingan nantinya digelar di Yellow Dragon Sports Center, Cina. Ini merupakan matchday kedua grup FAFC Champions League 2, ACL 2 2024-2025. Sementara itu, Persib belum lama ini telah mengumumkan squad yang bakal dibawa ke Cina. Untuk lebih jelasnya, berikut daftar 18 pemain Persib untuk melawan Zhejiang. Terima kasih telah menonton!